Hasil Persija vs Persib, Panas Nanseru, selesai 1-1. Duel Panas Persija Jakarta vs Persib Bandung tersaji di lanjutan Liga 1. Macan Kemayoran sempat unggul duluan, kena petaka kartu merah, dan Maung Bandung bisa samakan skor. Apes buat Persija, Riko Simanjuntak harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Riko digantikan Rio Fahmi pada menit ke-7. Persija Jakarta unggul lebih dulu di babak pertama via Marco Simik di menit ke-14. Gajos mengirim umpan lambung dari tendangan sudut dan Simik menyundulnya dengan apik. Kartu merah buat Persija. Pemain yang baru masuk, Hanif Sjah Bandi langsung dapat kartu merah langsung dari Wasid ketika dirinya mengawal Kuiper, dan sama-sama terjatuh di menit ke-74 pada situasi menyambut tendangan bebas. Dalam tayangan ulang, Hanif terlihat menendang Kuiper ketika hendak bangun. David Dasilva mencetak gol penyeimbang di menit ke-85. Diawali oleh pergerakan Klok ke dalam kotak penalti di sisi kanan, Klok mengirim umpan mendatar dan Dasilva sukses menyonteknya. Maung Bandung yang unggul jumlah pemain gagal memaksimalkan waktu yang tersisa. Persija juga berani menyerang, tapi kesulitan bikin peluang. Skor tuntas 1-1, hasil itu membuat Persija berada di peringkat ke-8 klasemen Liga 1 sementara dengan 15 poin. Persija berada di peringkat ke-11 dengan 14 poin. Kericuhan pecah di Stadion Patriot Usailaga Persija versus Persib. Pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, diwarnai kericuhan. Bukan kericuhan antar pemain, tetapi antar supporter Persija. Hasil imbang 1-1 pada pertandingan pekan ke-11 Liga 1-2023 per 2024 tersebut sepertinya tidak bisa diterima sekelompok supporter. Sejumlah oknum supporter melempar air mineral, baik di dalam plastik maupun di botol, ke arah lapangan. Steward yang mencoba meredam aksi tersebut tak begitu dipedulikan. Namun suasana di dalam stadion masih terbilang kondusif. Hanya segelintir kecil yang menyuarakan isi hatinya dengan berteriak. Penonton mulai meninggalkan tribune penonton dengan tertib. Awak media, utamanya jurnalis foto, tak luput dari hardik masa. Mereka meminta aksi di tribune tidak diabadikan dengan foto atau video, sehingga menjadi sasaran lemparan botol air mineral. Terlihat pula beberapa keributan di luar stadion. Kericuhan sempat pecah di sejumlah titik. Entah apa penyebab utamanya, tetapi ada orang yang diamankan aparat dari masa. Dalam situasi tersebut koordinator lapangan, Core Lab, The Jack Mania bekerja ekstra keras. Mereka hilir mudik mengamankan orang-orang yang diduga penyusup dari amuk masa. Perlahan tapi pasti, berkat kerja keras aparat, Steward, dan Core Lab The Jack Mania, situasi mulai kondusif. Kericuhan di luar stadion akhirnya bisa diatasi dengan baik. Ada Bobotoh yang nonton laga persip di stadion, dilindungi supporter persija dari amukan masa. Kompetisi Liga 1-2023-2024 sebenarnya melarang kedatangan supporter tamu dalam sebuah pertandingan. Salah satu tujuan aturan tersebut diberlakukan adalah untuk mencegah terjadinya gesekan antar supporter. Akan tetapi, sejumlah supporter tamu persip Bandung, Bobotoh, tampak datang untuk menyaksikan laga kontra persija titik dalam laga ini, persip berstatus sebagai tamu. Di tengah pertandingan, pasangan Bobotoh persip itu tampak diamankan oleh fan persija titik saat itu. Supporter persija berupaya untuk menghindarkan pasangan fan persip dari amukan masa. Salah satu steward di stadion Patriot membenarkan bahwa supporter persip Bandung sudah diamankan. Iya pasangan supporter persip sudah kami amankan, ucap salah satu steward. Oknum supporter persip itu memang langsung dibawa keluar dari stadion Patriot. Terungkap selebrasi emosional David Da Silva usai cetak gol ke gawang persija. David Da Silva sukses mencetak gol untuk persip ke gawang persija dalam pertandingan yang digelar pukul 3 sore titik 00 WIB. Usai mencetak gol, David Da Silva melakukan selebrasi yang sangat emosional. Pemain asal berhasil itu membuka jersinya dan berselebrasi di depan puluhan ribu supporter persija, The Jackmania. David Da Silva langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Gol darinya itu membuat persip sukses mencuri satu poin dari persija. Kedua tim bermain imbang satu-satu. Ketika saya diberikan kesempatan bermain, saya ingin selalu mau membantu tim, kata David Da Silva. Keran gol David Da Silva kembali terbuka. Terakhir kali, ex-striker persebaya Surabaya itu mencetak gol ke gawang Arema FC pada 7 Juli 2023. Ia juga baru kembali dipercaya bermain oleh pelatih persip, Bojan Hodak, lantaran sebelumnya mengalami cedera. David Da Silva langsung menunjukkan tajinya dengan mencetak gol ke gawang persija. David Da Silva mengaku selebrasi yang ia lakukan itu wajar. Sebab, ia mencetak gol di 4 menit ingin pertandingan berakhir. Apa yang saya lakukan itu wajar, karena kami mencetak gol di menit-menit akhir. Saya merayakannya seperti biasanya dan ini adalah derby karena dilihat oleh banyak penonton. Perasaan saya akhirnya keluar, ucap ex-striker Bayangkara FC itu. Gol yang ia cetak tentu saja membawa persip keluar dari kekalahan.